BATAL KAH MENELAN LUDAH DAN DAHAK SAAT PUASA? Ini kadang-kadang karena mungkin puasanya hanya sekali setahun gitu kan. Dia puasa sunnah juga gak ngambil, puasa ini juga gak ada gitu. Oh apa-apa. Jadi akhirnya beraktifitas pun terganggu dia, sikit-sikit ngeludah. Kalau beraktifitasnya di kantor gimana coba? Dimana ngeludah dia? Jadi biasa ngeludah itu tempatnya di situ, yaudah gak masalah. Gak ada masalah. Bahkan ada yang para ulama ekstrim mengatakan, walaupun digumpulkan ludahnya, ludah celah gak batal. Sampai begitu. Jadi gak ada masalah ludah. Kalau dahak ini kan sesuatu yang kotor. Sekalipun dahak itu juga termasuk bagian dari itu. Gak ada masalah sebenarnya kalau mau ditelan saja. Tapi kan kita gak mau. Kan jorok ya. Lagian dahak juga sekali-sekalinya orang berdahak. Ya, gak hanya terus gitu kan. Jadi ini hal yang dibolehkan ya. Ketika kita puasai, biasa saja lah. Ketika kita puasa biasa, kita buat, ludah itu akan biasa dia. Tapi kalau kita gak, ini yang berbahaya. Jadi intinya, tidak mengapa ketika kita menelan ludah ataupun dahak yang kita telan. Ya, karena itu memang tempatnya di situ. Wallahu ta'ala a'ala.